Tanya jawab seputar syariat Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Ustadz ketika kita memiliki usaha dalam bentuk bekerjasama dan memiliki saham atau modal dalam satu perusahaan tersebut Apakah perhitungan zakatnya dari perhitungan murni keuntungan perusahaan atau zakat dihitung setelah diterima oleh pribadi masing-masing pemegang saham Ustadz atau modal Mohon penjelasan ya Ustadz Walau tak alam dizakati bukan oleh perorangan tapi dizakati oleh perusahaan artinya disini bersama atau dizakati oleh pengelola Artinya kalau sekarang kita menanam saham bersama-sama maka dizakati begitu seperti nanti kita kepada zakat hewan Kalau kita musyarakah maka dizakati dengan musyarakah itu Tapi nanti dari sisi berapa dia akan kebagiannya ya nanti tergantung nilai tadi gitu ya Jadi dalam pembagiannya nilainya lain nanti Jadi kalau dizakati ini dizakati ya jadi semua orang menerima keuntungan setelah dizakati nanti Kalau dihitung itu keuntungan per tahun ya Ya keuntungan apa? Pertahun Allah Ta'ala alam Puldapi TV TV-nya umat Islam